Belah ketupat. Ketupat ini bahasa Inggrisnya apa? Rombus ya. Rombus. Oke. Belah ketupat. Kalau tidak salah, ada gambarnya di sini. Kita pakai saja. Ya, ini. Nah, kita gambarnya beginilah ya. Oke. Ya, seperti ini. Cukup besar, but it's okay lah ya. Oke. Kita kasih titik sudutnya dulu. Oke. Ini kita beri nama A, ini B, ini C, dan ini D. Nah, ciri utama dari belah ketupat adalah keempat sisinya sama panjang. Ya, jadi dia punya keempat sisi sama panjang. Mirip seperti persegi ya. Persegi kan juga empat sisinya sama panjang. AB sama dengan BC, sama dengan CD, sama dengan DA. DA atau AD boleh ya. Empat. Nah, dia sebenarnya adalah kasus khusus dari si jajar genjang. Kalau kamu masih ingat jajar genjang, ya. Ini juga bisa kita klaim sebagai jajar genjang ya. Cuma kalau jajar genjang itu, sisi yang berhadapan aja yang sama panjang. Ini kan sebenarnya berhadapan juga. Ini juga berhadapan, ini juga berhadapan. Cuma ini semuanya sama panjang. Nah, ini sebenarnya kasus khususnya dari si jajar genjang. Oke. Oke. Dia punya diagonal, kalau saya hubungkan A ke C. Oke. Dia punya diagonal AC dan punya diagonal BD. Nah, kedua diagonal itu berpotongan saling tegak lulus. Sebut aja namanya E. Ini akan membentuk sudut siku-siku. A, C, dan BD merupakan diagonal. Keduanya, kedua diagonal berpotongan tegak lurus. Perpendikular ya, tegak lurus. Oke. Nah, titik potong kedua diagonal ini, yang kita sebut namanya E, itu mengakibatkan diagonal AC terbagi menjadi dua sama panjang. Jadi, ini akan sama panjang dengan ini. Begitu juga diagonal BD akan terbagi dua sama panjang. Jadi, ini akan sama dengan ini. Tapi, kedua diagonalnya tidak sama panjang. Hati-hati ya. Kedua diagonalnya tidak sama panjang. Jadi, AC itu tidak sama panjang BD. Titik tengah ini mengakibatkan AC terbagi menjadi A, E akan sama dengan CE. Begitu juga BD akan terbagi menjadi BE sama dengan DE. Itu akibat dari perpotongan yang saling tegak lurus. Sifat ini terjadi juga pada persegi. Jadi, sebenarnya nanti rumus luas persegi bisa dicari dengan rumus luas belah ketupat. Nah, itu nanti ya pas kita sudah masuk ke materi luas. Apalagi ini yang lain. Ini sisi-sisinya itu sejajar ya. Ini selain sama panjang semuanya, dia juga sejajar. Ini sejajar dengan ini. Ini sejajar dengan ini. Jadi, benar-benar seperti jajar kenjang. Pasang sisi yang berhadapan saling sejajar. Nah, ini semuanya sama panjang dan yang berhadapan saling sejajar. Akibatnya, sudut yang di depan ini, sudut A ini, sudut yang berhadapan, kita sebut ada ya, sudut yang berhadapan sama besar. Sudut yang berhadapan, berhadapan itu saring tatap-tatapan ya. Dalam hal ini adalah kiri-kanan, begitu juga atas-bawah. Ini kan tatap-tatapan nih. Jadi, sama besar. Sudut A akan sama besar dengan sudut C, begitu juga sudut B akan sama besar dengan sudut D. Oke, sampai di sini kayaknya sih cukup ya.